Wow, jutaan orang di luar sana masih bingung memilih antara Casio atau Seiko Tapi bagaimana jika pada video kali ini saya akan mencoba membandingkan dua brand tersebut Simak terus video kali ini Kita lihat dari fisiknya, jam tangan Seiko Tuna ini memiliki diameter 46,7 mm Dengan ketebalan 11,5 mm Dan Casio G-Shock Mudmaster ini memiliki diameter 55 mm dengan ketebalan 17 mm Nah, untuk kalian yang memiliki pergelangan tangan yang lebih besar Casio G-Shock ini mungkin lebih pas di tangan kalian Tapi kita lihat dulu spesifikasi yang lainnya Yang bisa kalian jadikan perbandingan memilih Casio G-Shock Mudmaster ini atau Seiko Tuna Lalu kita lihat dari kemampuan water resistnya Kedua jam tangan ini sama-sama memiliki water resist hingga 200 meter Yang artinya sudah bisa digunakan untuk berenang maupun menyelam tentunya Dan yang pasti yang Seiko Tuna ini sudah bisa dipastikan bisa digunakan untuk menyelam Karena ini merupakan keluaran dari Seiko Prospect Series Nah, kemudian untuk material kacanya Untuk Casio G-Shock Mudmaster ini masih menggunakan mineral crystal glass Dan Seiko Tuna sudah pasti seperti standarnya Seiko yang menggunakan hardlex Jika kalian masih bingung perbedaan dari material kaca jam tangan Bisa klik link di pojok kanan atas ini Nah, lalu berlanjut ke material kacenya Material kacenya dari Casio G-Shock ini menggunakan resin Dan Seiko Tuna ini menggunakan stainless steel Dan untuk movement dari masing-masing jam tangan ini Seiko Tuna ini menggunakan solar movement dengan V157 Dan Casio G-Shock Mudmaster ini menggunakan quartz movement Dan untuk Casio G-Shock Mudmaster ini sudah memiliki twin sensor Memiliki fitur kompas dan temperatur sensor Dimana fitur kompasnya kalian bisa tekan tombol yang ada di sebelah kanan sini Dan usia dari baterai jam tangan ini tergantung kepada pemakaiannya Kurang lebih 2 tahun untuk pemakaian yang wajar Dan untuk Seiko Tuna ini menggunakan solar movement yang mampu bertahan kurang lebih 10 bulan Yaitu dalam keadaan full charge Untuk full charge-nya sendiri itu bisa 9 jam dengan 100 ribu lux Dimana itu diisi di bawah trik sinar matahari Dan untuk full charge yang lainnya bisa 35 jam dengan 10 ribu lux Dimana itu berada di bawah matahari yang berawan Dan ada juga full charge yang sampai 120 jam Yaitu dengan 3 ribu lux Dimana menggunakan lampu 30W dengan jarak 20 cm Nah untuk pengisian dayanya sendiri bisa hanya menggunakan sinar cahaya Bisa menggunakan sinar cahaya matahari maupun lampu di dalam ruangan Kemudian kita lihat ke display-nya Ke dial display-nya untuk Casio G-Shock Mudmaster ini Dimana disini ada power marker Kemudian indeksnya menggunakan angka untuk penunjuk angka 12, 3, 6, dan 9 Dan untuk penunjuk angka yang lainnya cukup menggunakan garis seperti ini Kemudian di atas second marker terdapat 360 degrees bezel Dan memiliki 3 hand yaitu second hand, power hand, dan minute hand Kemudian ada juga penunjuk angka digitalnya Memiliki mode dial hand seperti timer, alarm, stopwatch, dan work time Dan untuk Seiko Tuna Memiliki power marker atau indeks menggunakan shape berbentuk lingkaran Dan untuk penunjuk angka 12-nya menggunakan gambar segitiga seperti ini Dan memiliki 3 hand juga dimana ada minute hand, second hand, dan power hand Dan pada angka 4-nya memiliki dead display Dan untuk fitur lumensnya Casio G-Shock Mudmaster ini memiliki nabrat yang terletak pada minute hand, power hand, dan ujung second hand markernya Kita bisa lihat disini Dan tentunya sudah dibantu dengan cahaya LED seperti ini Lalu bagaimana dengan Seiko Tuna? Untuk fitur lumensnya tentunya sudah memiliki dummy bright Yaitu teknologi lumens yang dimiliki oleh Seiko sendiri Yang terletak pada minute hand, power hand, dan belakang second hand Dan tentunya juga terdapat pada indeksnya Dan juga terdapat pada lumpip pada bezel di angka 12 Dan untuk crownnya Seiko Tuna ini menggunakan crown tunggal Dengan jenis screw down crown Yang berfungsi untuk mengatur waktu dan tanggal pada jam tangan Ini merupakan jenis crown screw dan crown yang biasa dimiliki oleh jam tangan diver Yang fungsinya adalah agar menjaga mesin jam tangan tidak mudah kemasukan air Nah jadi sebelum mengatur waktu jam tangan Kita terlebih dahulu harus memutar crownnya terlebih dahulu Kita putar dan setelah terbuka baru kita tarik Dan tarikan pertama itu adalah untuk mengatur tanggal Dan tarikan yang kedua adalah untuk mengatur waktu pada jam tangan Dan tentunya setelah semua diatur dengan tepat Jangan lupa untuk menutup kembali crownnya Dan memastikan crownnya sudah terkunci Agar air tidak mudah masuk ke dalam mesin jam tangan Sehingga jam tangan ini aman digunakan untuk beranang atau menyelam Kemudian pada jam tangan Casio Jisok Pan Master ini Memiliki 5 crown Crown di angka 2 untuk menyalakan lampu LED Kemudian crown di angka 3 yang berfungsi untuk mengaktifkan kompas Lalu di angka 4 yang terdapat tombol search Dan di angka 8 untuk mengganti atau mengaktifkan mode tertentu Dan di angka 10 ini adalah tombol adjust Dari jam tangan yang berguna untuk masuk ke dalam pengaturan waktu dan lain sebagainya Jadi sebelum kita mengatur waktu Sebelum mengaktifkan fitur yang lain Kita tekan dulu tombol adjust baru kita tekan tombol mode Nah dari tombol mode ini kita bisa lihat nanti Kita mau mengatur apa Misalkan kita mau mengatur waktu Mau mengatur fitur tanggal, hari, bulan, dan tahunnya Setelah itu baru kita kembali ke adjust lagi Nah itu dia perbandingan dari kedua jam tangan ini Yaitu dari Casio Jisok Pan Master dan Seiko Tuna Tentunya kedua jam tangan ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing Jika kalian masih bingung memilih di antara yang dua ini Tentu pastinya itu tergantung kepada selera dan kebutuhan kalian Jika kalian lebih sering untuk menggunakan jam tangan dalam aktivitas yang berat dan aktivitas outdoor Mungkin jam tangan Casio Jisok Pan Master ini bisa kalian jadikan pilihan Dan untuk kalian yang ingin terlihat lebih elegan dan suka melakukan aktivitas menyelam atau berenang Seiko Tuna ini bisa kalian jadikan pilihan juga Tentunya tampilan dari Seiko Tuna ini lebih simpel dan klasik dibandingkan dari Casio Jisok ini Jika kalian masih bingung juga, kenapa tidak pilih dua-duanya? Untuk harga dan link pembelian dari kedua jam tangan ini akan saya sertakan di kolom deskripsi Pastikan kalian cek kolom deskripsi dan klik link yang ada di sana untuk langsung membeli kedua jam tangan ini Itu dia video kali ini mengenai perbandingan antara Jisok Pan Master dengan Seiko Tuna Semoga video kali ini bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini agar bisa terus berkembang Dukung terus Mahwats untuk menjadi channel jam tangan nomor satu di Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya